Halo dulur-melur sobat obat dan besti-mesti kembali lagi di channel keluarga Mono Ono-ono way Ya kan? Ya kan? Iya kan? Kali ini Mono mau berbagi tips Yaitu cara memilih pasangan hidup atau jodoh kita Dan jangan sampai keliru Yang pertama jangan memilih yang hanya bisa memasak Karena yang hanya bisa memasak itu adalah Mejikom Apakah Anda mau berpasangan dengan Mejikom? Yang kedua Jangan memilih yang hanya putih, mulus, dan juga bodinya wow Karena itu dimiliki oleh sati Dan yang ketiga Jangan memilih yang pendiam Karena sifat pendiam Itu dimiliki oleh Batu Batu ya pendiam Orang bisa ngomong apa Wih ngomong Wih Jangan ini Batu Jadinya keras kepala Yang keempat Jangan mencari yang lemah lembut Karena lemah lembut itu ya Kapas lembut Maksudnya Berpasangan dengan kapas Dan yang kelima Jangan cari yang mapan Kalau mapan itu ya dipan Alias kasur Buat tidur Mapan tidur Ngono lho peh Ya intinya Kalau mencari jodoh Atau pasangan hidup Ya Jangan terlalu spesifik Karena manusia itu Tidak ada yang sempurna Pasti ada kurang Dan ada lebihnya Ngono lho Peh Peh Iya kan Iya kan Iya kan Peh Peh Ngono lho Ya Iya Pada intinya Kalau mencari pasangan itu adalah Cerminan diri kita sendiri Jadi ngocok Ngocok Awak diwip Ye Junja lho Sempurna Ngono lho Ngocok Di se Oke Oke lho Oke lho lho Sobat obat Dan Besti mesti Sampai disini dulu Tipsnya dari Mono yang nyeleneh ini Ya Kalau Berkenan Tipsnya itu Silahkan Diterapkan Saya harap Omongan ini Jangan Diseriusin ya Karena Yungineki Keluarga Mono Ono Ono Wai Iya kan Iya kan Iya kan Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Channel ini Oke lho Oke lho Oke lho Oke sobat Oke besti Mantap Jiwa Jangan lupa Sampai jumpa.